Intro Halo semuanya Balik lagi sama gue Jodhuta disini Apa kabar semuanya Semoga baik-baik aja Ya Nah Langsung aja Kali ini Gue akan Mereview Dan Apa Merekomendasikan Salah satu Balance charger yang Menurut gue sih Oke banget ini Bagus banget Ya gak Gak banget tapi Ini cukup banget ini buat Kita yang main-main RC ini Ini ada Sky RC D200 Neo Namanya kan 200 Tapi dia itu Sorry 800 Watt Di Ini ya Oh sorry Untuk di DC nya itu 800 Watt DC itu Let's say Aki yang Bukan Buka Sorry DC itu Listrik yang Bukan listrik rumah ya Nah Kalau listrik-listrik Biasa nih Yang AC Ini Dia 200 Watt Dia dual port Dual port gitu Ada port A Port B Ya kan Ya ini Bagus deh pokoknya Kemulut gue sih Gak Harganya oke banget Kalian bisa cek sih Bisa di Toko-toko RC Kayaknya di Jakarta Ada banyak deh Jual-jual ini Nah Gue Kebetulan ini Beli di TQRC Dia ada di Tokonya ada di FX itu Derman Atau ada di Tokopedia Silahkan cek aja Tapi juga banyak sih Toko RC yang jual Kalian bisa cek Ini Gue Itu udah Make ini Sebetulnya Sebetulnya gue udah Make ini tuh Kurang lebih Hampir 3 minggu Gitu lah Gue udah Pake ini Udah buat Coba main Buat ngecas Baterai Turing Baterai drift Kepake banget sih Buat kita yang Punya baterainya Lebih dari Satu Lebih dari dua Gitu Ini Solusi sih Menurut gue Oke Dalamnya Kayak gimana Sebenernya sih Udah gue Buka sih Ini cuma Ini kartusnya aja Oke Biar Gak lama-lama Langsung aja Kita Review dia SkyRC SkyRC D200 Neo ACDC Multifunction Smart Charger Ya Teman-teman Jadi ini udah 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 gue Buka Tapi sebenernya Ini gue Emang udah gue buka Sih Udah Jadi Yang kita Dapat dari Dalam Dusnya Itu Ini 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 QR Code Gitu Ini QR Code Kayaknya sih Untuk Structure manual Mungkin ya Atau Garansi Atau apa Gitu Gue juga belum Belum coba sih Terus ada Manual Book Ya Sama Pada Kayak umumnya lah Kurang lebih Cara penggunaannya Sere kabel Ini Kalau kita Di Indonesia Dia dapetnya yang gini Kalau gue liat Kalau di Eropa Atau mana Gitu kan Ada yang 3 Ada yang gepeng Gitu lah Karena kita di Indonesia Dapetnya kabel Yang gini Nah Ini dia nih Ya udah gue tempel Tempelin sih Stiker Biar gak Tuker Soalnya Ya Ini banyak banget sih Yang pake Temen-temen gue Main di Mana Di Touring gitu Ini banyak yang pake Ini sih Katanya sih Rekomen Makanya gue Cobain Tapi ternyata Emang Rekomen Nah Jadi Ini Ini Dua port Ini dia Dua port Tuh Dua port Terus ini ada Ini untuk External Least charger port Gitu SkyRC punya Disini ada Type C Untuk Update Software mungkin Eh sorry Formware Belum gue cobain sih Ini Nah belakang ini ada Ini untuk DC Disini Disini kalau Sorry Yang gue maksud itu Kalau kita pake power supply Kan itu Listriknya kan DC kan Nah Dicolok kesini Dia akan jadi 800 Watt Bagi dua Masing-masing portnya itu Ada 400 Watt Berarti Ya power supply bisa pake apa aja sih SkyRC ada Ada Merk lain juga ada Ini portnya nih Inputnya nih Untuk AC Ini Nah ini Kepasnya nih Lumayan gede nih Sirkulasinya sih Oke nih Terus Bawah sini juga Bolong-bolong Ada kisih-kisihnya Nah Ini Dia pake XT60 Inputnya ini XT60 Terus Ini Ini Buat balance-nya nih Disini Terus Akhirnya Ini udah gue kasih Ini nih Gue kasih anti gores Ala-ala aja gitu Disini ada dua Tombol Satu tombol Ini Buat Buat Mindahin Dari port yang A Ke B Nah yang ini Untuk Scroll Bisa di klik juga Ini bisa di scroll Kanan-kiri Ya Compact Bentuknya Kecil Gak gede-gede Gede-gede Gede banget Tapi 200 Watt Kalau gue compare Sama gue punya Sebelumnya Itu kan Gue punya itu Merak Yokomo Yokomo yang Pertama Lupa Warna kuning Gede-gede Kalau gue bilang Masih gedean Yokomo Tapi Yokomo itu Cuma 80 Watt Kalau gak salah Jadi Sorry Kalau gak salah 80 Watt Nah ini 200 Watt Terus Dia bisa ngecas Sampai Kalau di DC Eh di AC Ya Dia itu bisa Sampai 20 Amper Per portnya Kalau Pakai DC Sorry Kalau pakai DC Ini sama Sama aja Dia bisa sampai 20 Amper Ngecas Itu makanya Kenapa Gue beli Ini Terus Dia Oh Dia ada Bluetooth Juga Dia ada Bluetooth Udah Bisa Apa ya Kita bisa Namain Nama Chargeran Kita Gitu Lah Terus Bisa Ya Untuk Update Update Apa Gitu Gue juga Belum Cobain Si Overall Si Gue selama Pakai 3 Minggu Kurang lebih 3 Minggu Ini Si Gue Cukup Puas Si Sama Chargeran Ini Enggak Enteng Berat Ini Cuma Berapa Gram Ya Gue Kayaknya Sekilo Ini Mungkin Sekilo Si Ada Dia Gue Sih Kepakai Banget Buat Ngecas Baterai Yang Kita Buat Buru Buru Gitu Bisa Sampai 20 Amper Gitu Oke Sini Terus Apalagi Oh Dia Nggak Dapet Ini Dia Nggak Dapet Kabel Balance Charging Jadi Ini Kepisah Nih Kayak Gue Ini Beli Lagi Dia Kayak Hampir Semua Chargeran Dih Semua Ini Itu Beli Kepisah Gitu Banyak Koin Yang Jual Terus Apa Lagi Gue Ya Keren Lah Nanti Kita Lihat Menu Menunya Ya Oke Ini Udah Gue Nyalain Kita Langsung Aja Lihat Menunya Ada Apa Aja Ini Oke Langsung Yang Pertama Ini Kita Masuk Di Port A Aja Dia Ini Bisa Ngecas Lipo Lilo Lilo Apa Ya Lithium Apa Ya Lipa Juga Gak Gak Paham Gue Sorry Di HV Lipo High Voltage NIMHA Ya Ini Biasa NECD Bisa PB Ini PB Apa Ya Tapi Kita Pakainya Disini Gue Pakainya Disini Lipo Karena Baterai Gue Semuanya Itu Lipo Nah Ini Ada Baterai Cell Mau 1S 2S 3S Sampai 6S 1 Nah Tas Ini Nah Ini Kita Pilihannya Nih Kita Mau Buat Balance Atau Charging Biasa Storage Discharge Atau Paralel Tapi Gue disini Pakainya Baharan Saja Kondisinya Condition Ya Baterai Kita Rata Rata 20V Ini Cycle Kita Skip Dulu Karena Ini Menurut Gue Yang Canggih Juga Ini Nah Ini Kita Charge Current Ya Tuh Bisa Dari 1A Dari 0,1A Sampai 20A Meledak Nggak Tuh Dar 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 Tapi Gue Kan Baterai gue 4000mAh Baterai yang Drift Jadi Gue Pakai 8A Aja Nah Ini Udah Back Ini keluar Nah Ini Dia Menurut gue Canggih Jadi Kita Itu kan Kalau Kalau Baru Beli Baterai Tips Juga Ini Gue Dikasih Tahu Sama Teman Teman Sama Teman Gue Yang Main RC Juga Nggak Satu Orang Dua Orang Yang Ngomong Banyak Orang Yang Ngomong Nah Ini Kan Ada Menu Cycle 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 Itu Kan Kan Kalau Kita Baru Beli Baterai Itu Kan Biasanya Isinya Terus Tengah 7,6 Volt Kalau Yang 2S Biasanya Nah Kita Beli Kita Beli Itu Biar Apa Ya Biar Baterainya Itu Makin Joss Gitu Ya Makin Apa Bahasanya Makin Pansel Keluar Ini Ada Menu Cycle Ini Baterai Baterai Itu Jadi Harus Kita Cycling Harus Kita Cycle Nah Ini Tapi Yang Ini Cuma Bisa 3x Cycling Jadi Cycling Itu Mulai Dari Entar Sorry Ini Gue Pilih Jadi Cycle Itu Lo 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 Bisa Mulai Dari Charge Terus Ke Discharge Atau Dari Discharge Ke Charge Jadi Baterai Itu Dikosongin Dulu Terus Disi Full Dikosongin Lagi Disi Full Lagi Itu Sampai Bisa Berapa Kali Cuma Disini Dia Cuma Bisa Maksimal Cuma 3x Cycling Doang Cuma 3x Cycling Cuma Cukup Tapi Ada Beberapa Chargeran Yang Bisa 4x 5x Cuma 3x Cukup Cuma Kita Tinggal Sama Kita Cycling Baterainya Jadi Baterainya Dikuras Dibisi Disi Full Lagi Udah Full Dikuras Lagi Itu Tips Juga Buat Baterai Baterai Baru Beli Terus Kita Back Aja Ini Port A Ini Port B Sudah Selebihnya Gak Ada Indikator 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 Kalo Kita Lagi Pakai Lipo 2S Balance Charging Nah Ini 2S Karena 2S Ini Ada L1 L2 Eh Sorry Ini Sorry Ini Ini Voltasenya Amperenya Berapa Memang Ini Ada Menitnya Kita Ada Berapa Lama Menitnya Nah Ini Kan Dari Port Port Sorry Dari Port Up Port B Kalo Mungu Charge Nah Kalo Kita Teken Nama Dia Kan Keluar Settingannya Ini Ini Ada Ada Inggris Inilah Ada Pilihan Language Maksimal Input Power Itu Berapa Berapa Voltage Ada Macem Macem D DC Power Ini Apa sih Nah Itu Saya Dan Ini lah Gue juga Nggak Nggak Gue Papain Sih Ini Detrimeter Ini Buat Ngecek Apa IR Ya Apa sih Namanya Sistem Info Apa Apa Ini Versinya Ini Sistem Update Nah Ntar Aja Nah Oke Ini The Back Udah Sih Overall Sih Gue Cukup Puas Pake Chargeran Ini Kepake Banget Ini Mungkin Segitu Aja Dulu Untuk Review Kali Ini Chargeran Nanti Kalau ada Barang Barang Goib Lainnya Lagi Nanti Gue Review Oke Teman Teman Terima Kasih Udah Nonton Video Ini Jangan Lupa Untuk Di Share Subscribe Like Comment Lagi Kayaknya Udah Berarti Oke Semuanya Teman Teman Terima kasih Semuanya Bye 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 Sub indo by broth3rmax